Intro Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast selepas senja episode ke-45 Masih bersama gue dong, Elis Elis Neons yang selalu nemenin kalian di podcast ini Jangan lupa podcast ini selalu update setiap hari Jumat Waktunya Itu yang masih gue lagi perjuangkan Tapi yang penting setiap hari Jumat gue nongol gitu ya Kadang-kadang ke pagian, kadang-kadang siang, kadang-kadang kemaleman Karena memang paginya gue harus kerja dulu cuy Jadi kalau nunggu, beres dulu kerjaan gue Terus gue baru bikin podcast Selamat datang semuanya, salam kenal Buat yang baru mampir kesini Apa kabar? Salam kenal Nama saya Elis Iya kan kayak baru kenalan sama siapa gitu kan Malu-malu Anjing Tapi ya, gue tuh merasakan maksudnya gini Dengan bertambahnya umur Urat malu itu akan semakin dan semakin memudar Yang dulu tuh gue kalau misalnya baru kenalan sama orang Apalagi waktu jaman-jaman masih sekolah gitu ya Kuliah Apalagi kalau misalnya kenalannya sama lain gender gitu ya Walaupun sesama gender sih Maksudnya sama temen gitu ya Masih agak awkward Masih banyak diem Gak tau ngomongin apa Gue tuh cuman kelihatan dari penampilan luar gitu Cuman memang gitu Orang kalau ngeliat gue awalnya gitu ya Ketemu muka Pertama kali Itu pasti nyangkainnya gue itu orang yang judes So Sombong Angkuh gitu kan Tapi enggak Emang muka gue aja begini desainnya Sebenarnya gue enggak Sebenarnya gue tuh Ya kalau kayak gini ya Lu udah banyak dengerin Misalnya lu udah biasa nongkrong disini Gue orangnya banyak ngobrol Banyak ngomong gitu loh Tapi mungkin di saat gue udah nyaman Udah Udah Apa ya Udah mungkin Udah asik lah gitu loh Udah Apa ya Punya Punya Ada satu Ada satu Ada satu connection gitu loh Tapi Kalau misalnya waktu baru-baru Dulu Dulu Itu gue Bukan orang yang tipikal Bisa memulai Atau Membuka Satu Satu perbincangan yang Yang asik Kalau cuman berdua Jadi pasti awkward Gitu loh Kalau orangnya juga Sama Pendiem Kalau orangnya juga Sama-sama Sama-sama apa ya Sama-sama Sama-sama canggung-canggung gitu Gitu ngerti kan Maksud gue Cuman Pas begitu Udah semakin Ini Pas lagi kuliah sih Mulai Mulai semakin berkurang Makanya tadi gue bilang Semakin umur Semakin Semakin Kurang itu Gitu loh Semakin Yang tadinya malu Jadi gak tau malu Karena dulu gue tuh Kalau misalnya Kenalan gitu Atau dikenalan sama orang Terus habis itu Ditinggal kan Cuka begitu kan Dikenalin terus Ditinggal Ya Bingung Lu mau ngomongin apa Gitu kan Lu mau ngomongin apa Sama gue Gue mau ngomongin apa Sama lu Mau ngomongin Oh iya Sekolahnya dimana Kelas berapa Basi banget Orang udah diomongin Tadi Dikenalin gitu kan Dikenalin Oh nama gue ini Dari SMA Sinar petang Petang Malam Malam melintang Kelas sekian Ya kan udah kenal Eh dia temennya si ini Gue pasti udah tau Dia kelas berapa Dari sekolah ini Udah jelas Terus gue mau ngomongin apa Lagi main disini Lagi main Yang ada Celingak Celinguk Gitu kan ya Gigitin sedotan Zaman dulu cuy Kalau lu Mungkin udah agak Civilized Kalau zaman dulu gue Beli minuman Tapi ada Kayaknya zaman-zaman sekarang Juga masih ada Zaman dulu gue Beli minuman itu Dituang ke dalam plastik Plastik kasih sedotan Nah sedotan itulah Yang dibawa-bawa Kemana-mana Gitu kan Gak tau Zaman sekarang tuh Masih gak sih Masih ada Seperti itu Mungkin masih ya Tapi kan sekarang udah Mulai banyak Yang minuman Kemasan Segala macem Yang tinggal Dibawa aja Dibawa aja Karena kalau Seinget gue Zaman dulu Itu botol-botol Masih pada Beling Semuanya Jadi Kita gak bisa Bawa itu Kemana-mana Karena orangnya Kalau mau Reveal Dia harus Ngembalikan itu Botol Itu gue jelasin Kalau zaman sekarang Kan banyakan Udah di dalam Kemasan plastik Nah Yang ada Sambil sok-sok imut Gigit-gigitin sedotan Which is Gue gak tau Apa aja tuh Yang ada di dalam Sedotan itu Bayangin Itu Itu kakak Kakak yang jual Jual Itu kan ada Di pinggir jalan Gitu ya Tangannya di Ya pokoknya Udah gue lupain lah Itu apa aja Iya Sambil Di tangan Memegang Minuman Ya Ya udah tau lah Zaman dulu tuh Gak banyak pilihan Zaman dulu tuh cuman Ya Tee botol Pilihannya cuman itu kan Tee botol Coca-Cola Fanta Terus Apa Coffee Coffee cream Apa ya namanya ya Yang soda Tapi Kopi Gitu Itu Mirinda Apa lagi ya Oh sama Itu Limun Nah gue tuh dulu tuh Suka banget tuh Minum limun Itu Ya berhubung Berhubung Gue harus Menyesuaikan Kemampuan Uang jajan gue Gitu kan Supaya aku bisa Jajan yang lain Berarti Gue gak boleh Sok-soan Minum-minum Hal-hal yang Mahal Karena ya Ya Tee botol Sama Apa ya Ya sama soda-sodaan Itu Itu kan harganya Aduh gue lupa deh Tapi Kalau limun Itu jauh Sekali Sehingga Kalau lo Beli minum Lo masih bisa Beli somay Lo masih bisa Beli batagbor Lo masih bisa Beli Bakso Terlalu mahal Ya Jadi Akhirnya Ya itulah Kayak Apa sih Cilok Apa pentol Apa-apalah Itu yang ditusuk-tusuk Terus dimasukin Ke Ke Apa Ke Bumbu kacang Gitu kan Dan panas-panas Itu nikmat Banget tuh Zaman dulu Pulang sekolah Wih deh Iya deh Karena apa Kalau yang punya Uangnya lebih Gitu ya Kalau yang uang jajannya Apa ya Kastanya Tinggi-tinggi Biasanya pulang sekolah Langsung ke restoran Restoran bakmi tuh Bakmi Bakmi Itulah Gitu ya Pada kesitu semua Beli bakmi Beli bihun Disitu ada nasi goreng Ada segala rupa Pokoknya Disitu Minum juga Ya makanya gue bilang Kastanya itu Lain Nah Yang jelata Kayak gue Itu berkeliaran Di pinggiran Di pinggiran Sekolah Entah itu Ya pokoknya Apalah Yang dari Yang dari Apa Kanji-kanjian itu Tapi kan cukup Mengenyangkan Bukan Gitu Soalnya Sebenarnya sih Entah Kalian Ingat Apa enggak Tapi gue Ceritakan Gue tuh Sampai SMA Itu masih Bawa Ibuku Masih Membawakan Aku makanan Tapi Di saat Dikala Gue sekolah Itu Ya gue Pengen Jajan Ya iyalah Gila Apa Kalau kagak Gue tekan Bukan 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 Apa Aku Hanya Orang Biasa Gitu Yang Yang Terdiri Dari Daging Dan Darah Dan tulang Dan kulit Itu yang namanya Godaan-godaan Iman itu Dulu Di sekitar Sekolah gue Itu kan Jadi Sekolah gue Itu sebelahan Dengan sekolah Lain Di depan Sekolahnya Mereka Udah rame Depan Sekolah gue Udah rame Sekolah gue Tuh deket Binus Yang jaman dulu Dimasuk Ke gangnya Yang mau ke Binus Itu Itu jaman Binus Masih yang Wow Belum 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 Kayak sekarang Kalau tahu Dulu Bentuknya Kayak apa Itu Gang Itu Itu Surga Makanan Sepanjang Jalan Di depan Sekolah gue Itu Makanan Semua Isinya Sorry ya Kita ngobrolin Makanan Gue So intuit Banget Karena gue Pengen cerita Gitu Jadi Iya gue Akhirnya berusaha Melakukan Sesuatu Bisnis Sehingga Gue Dapet Duit Karena Sebenernya Nyokap Gue Membawakan Gue Bekal Supaya Gue Nggak Jajan Gue Cuma Dikasih Ongkos Ongkos Transportasi Jadinya Gue Nggak bisa Kalau Gue Pakai Untuk Jajan Gue Yang Ada Nggak Pulang Apa Gue Mau Jalan Kaki Dari Sekolah Gue Yang Jauh Dimanto Gitu Kan Sampai Ke Rumah Karena Orang tua Gue Jaman Dulu Dulu Gue Punya Tanda Tanya Kenapa Gue Selalu Di sekolah Jauh Jauh Waktu Gue SD Dari TK Sampai SD Rumah Gue Di Cileduk Lo Bayangin Rumah Gue Di Cileduk Cileduk Bukan Cileduk Yang Bangsanya Larangan Yang Yang Di Tengah Tengah Gue Cileduk Ujung Karang Tengah Rumah Orang tua Gue Disitu Dari TK Sampai SD Sekolah Gue Di YPK Di Panglima Polim Waktu SMP Gue Di Lebak Bulus Lebak Bulus Yang Dekat Bona Indah Begitu SMA Gue Di Rawasari Gue Kuliah Di Sudirman Dan disitu Gue sempet Gini Kenapa Ada Apa Dengan Orang tua Gue Kenapa Mereka Sebegitu Gak Mencintai Gue Sampai Gue Dijauh Jauhin Enggak Gue Sekarang Baru Paham Karena Memang Pada Saat Itu Sekolah Di Sekitar Rumah Gue Bukan Kayak Sekarang 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 Di mana Mana Menjamur Setiap Berapa Meter Lo Bisa Ngeliat Sekolah Ini Pilihan Banyak Banget Bahkan Di Sekitar Rumah Di Komplek Rumah Orang tua Gue Yang Sekarang Aja Udah Beberapa Sekolah Udah Ada Yang Gede Gede Gitu Ya Macem Macem Segala Rupa Nah Zaman Dulu Belum Udah Begitu Nyokap Gue Kan Gak Bisa Nyetir Ya Yang Ada Gue Pastinya Bergantung Sama Bokap Gue Apalagi Kalau Pagi Pagi Gitu Kan Gue Naik Kapan Akhirnya Ya Dicarilah Sekolah Yang Satu Ara Satu Jalur Jadi Tidak Terlalu Jauh Dari Tempat Kerjanya Bokap Gue Makanya Oh Di Di Apa Di Panglima Polim Karena Dari situ Ke kantor Bokap Juga Tidak Terlalu Jauh Bokap Gue Kerjanya Di Cilandak Gitu Ya Dan Dan Kalau Ada Apa Itu Bokap Gue Bisa Gampang Aksesnya Gitu Nah Begitu Cuman Waktu dulu Gue pikirannya Gak bisa Kayak Gitu Kenapa Gue jadi Ngomongin Ini ya Lagi Pengen Ngomongin Masalah Urat Malu Makin Menipis Gak Apa Sambil Cerita Cerita Iya Terus Sudah Gitu Akhirnya Gue mencari Pemasukan Gitu ya Mencari Income Mencari Income Gue Dari Umur Tapi Gue Udah Pernah Cerita Sama Lo Masalah Ini Jadi Gue Singkatin Aja Gue Pokoknya Mencari Penghidupan Penghidupan Kagak Lo Cari Uang Jajan Iya Gue Berusaha Gue Berusaha Untuk Supaya Gimana Caranya Gue Bisa Dapetin Income Supaya Sesimpel Itu Sebenernya Gue Bisa Makan Bakmi Gue Bisa Makan Bakso Gitu kan Ataupun Gue Bisa Keluar Main Makan Di kantin As Simple As That Gue Gak Kepikiran Gue Pengen Beli Baju Gue Pengen Beli Sepatu Gue Pengen Beli Apa Apa Itu Gak Kepikiran Ke Itu Yang Gue Pikiran Itu Makan Dan Lo Tau Nggak Motivasi Terbesar Gue Untuk Kerja Zaman Itu Sampai Gue kuliah Sampai Gue Udah Selesai Malah Udah Kerja Gitu Ya Maksudnya Itu Adalah Supaya Gue Bisa Ya Ketempat Makan Yang Gue Pengen Pengen Gitu Loh Dan Dari Yang Dari Yang Dari Yang Street Street Sampai Yang Gue Pengen Ngerasain Makan Di buffet Di hotel Gue Pengen Ngerasain TGI Friday Gue Pengen Ngerasain Eh Zaman Zaman Itu Udah Wih Di Planet Hollywood Segala Macem Sehingga Disitulah Gue Mengebu-kebu Cari Temen Gue Tau gak Dulu ya Kalau Dia cerita Apa sih Yang memotivasi Karena Dia kan Ngeliat Gila ya Pop Gue tuh Biasa dipanggil Poppy Sama Temen-temen Deket gue Gila ya Pop Lu tuh Kita masih Main-main Di kampus Gitu kan Lu Kerja Aja gitu Pulang dari Kampus Gue ngajar Selesai Dari ngajar Yang ini Gue tuh Bisa pegang Murid tuh Berapa orang Gitu Abis itu Gue masih Masih Manggung Abis itu Gue masih Kerja disini Disitu Gitu ya Cuma Kalau dibilang Lu Gak Stress Apa Enggak Karena apa Gue Menikmati Gitu ya Abis gue Apa namanya Kerja Gue bisa Gue bisa Ke Tempat Yang gue Pengen Gue pengen Nongkrong Sama temen gue Tanpa Ngerasain Aduh Gue cuman bisa Minum Aduh Gue cuman bisa Apa Gitu ya Temen gue tuh Nanya Mungkin saat ini Lo nanya Ya ampun Lu pasti gemuk deh Lu pasti gendut deh Iya Gue orangnya Bukan tipe Kel Dari dulu Sampai sekarang Selain karena Struktur Bun gue Memang Gede Gitu ya Dikarenakan Kesenangan Dan kesukaan Kegemaran Gue Di dalam Makan Maka Gue pun Jadi gempal Gitu ya Gue bukan Tipikal Yang Kalaupun Gue Sekurus-kurusnya Gue Tetap Gemuk Gitu loh Maksudnya Tetap Berisi Iya Dan udah gitu Gue jadi ketawa Karena temen gue tuh Tadinya tuh Apa ya Dia tuh terinspirasi banget Ngeliat betapa Aktifnya gue Cari kerja Cari uang Cari kerja Cari uang Gitu ya Gue selalu Bergerak Kesana Kemari Terus dia nanya Apa sih Yang Yang apa ya Yang menjadi Semangat Lo Dan yang Memotivasi Lo Gitu ya Mungkin bahasanya Gak kayak gini Agak lupa Tapi dia menanyakan Apa sih yang Mentrigger Lo Sampai lo tuh Ngotot banget Cari uang Gitu Gue ceritain Dia S S S Secetek Itu Pikiran Gue bilang Well It's enough For me Maksudnya Ya cukup Buat gue Cukup Untuk Bisa Memotivasi Gue Dan memacu Semangat gue Segila ini Apalagi Zaman dulu ya Waktu gue Belum Merambah Ke Daerah-daerah Kayak Morangke Terus Apa sih Yang kayak Green 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 Apa sih itu Apple Green Apa-apa ya Pokoknya daerah-daerah Mau ke Angke Gitu kan Itu kan juga kan Sarangnya makanan Belum gue abis itu Dapet lagi Murid di daerah Sunter Lu bayangin aja Itu Itu yang namanya Perjalanan gue Ngajar Itu jauh Bukan dekat Diangke Disunter Dan disitulah Gue melihat Wow Ini Surga Makanan Kelapa Gading Semakin Gue tau Eh Ternyata Tempat Nongkrong Untuk Kuliner Itu Bukan cuman Depan Apjai Sama sekitaran Panglima Napolim Depan Bakti Asi Pinggiran Sekolah OL Sama di Di Blok M Dan segala macem Ternyata disana Rame bener Joyokarta lah Segala macem Itu akhirnya gue merame Kesitu Wow Banyak banget Gitu ya Setiap kali mau Mau ngajar tuh Gue ngeliat Wih Gila Gila Iya Dan akhirnya Disitulah Semangat gue Karena ya Gue pengen Kalau misalnya Abis ngajar Gue bisa singgah Abis Misalnya Ngajar Dari hari Senin sampai Hari Jumat Sabtu Minggu Gue pengen nongkrong Jalan sama temen gue Dan gue bisa menikmati Hasil Kerja keras gue Nah Balik lagi Waktu SMA juga gitu Waktu SMA Gue juga begitu Gue pengen Gimana caranya Supaya gue bisa Gue bisa kayak Orang-orang dari Kasta itu Yang kalau pulang Dia bisa makan Di tempat Chinese food Gitu kan Bahkan ada yang udah Kalau yang udah tinggi banget Kasta Itu makan tengah Bo Gitu kan Makan nasi Rame-rame Terus tengahnya tuh Ada capcai lah Ada puyung hai lah Ada Ayam kuluyuk lah Dala Sebagainya Lu bayangin aja Gue yang ngiter-ngiter Gimana Gak menggebu-gebu Akhirnya gue bisa Gitu ya Akhirnya gue bisa Dan itu Balik lagi Ya dulu Biasanya Kita makan Pentol Di awal-awal itu Gitu ya Ya kalau lagi Dapet cuan banyak Gue bisa ke sono Kalau enggak Ya Balik lagi Ke Hal-hal seperti itu Kan Ya cuman Waktu zaman itu Memang Agak-agak Kurang Gitu ya Maksudnya Apa ya Cuman mungkin Pengetahuan juga Kali ya Belum terlalu Banyak kenal orang Belum terlalu Banyak tahu orang Ilmu komunikasi Juga kurang Tapi begitu Mulai Mulai kuliah Mulai tahu How to interact With other people Jadinya Ya kalaupun Ketemu sama orang Yang dari Belum kenal Sama sekali Bahkan Enggak dikenalin Sama orang Gitu ya Tahu How to Gimana sih Membuka Komunikasi Dan membuat Komunikasi itu Bisa Nge-flow Dengan enak Bahkan Kalaupun Ketemu sama orang Yang Apa ya Yang Mungkin Gak doyan ngomong Ataupun Orang yang juga Pemalu Gitu ya Bisa lah Gitu loh Membuka Conversation Sama Bisa Bikin dia Apa ya Karena kadang-kadang gini Orang kan Kalau misalnya lagi Baru ketemu Gitu ya Kita kadang-kadang Suka Melontarkan Satu statement Yang Mati Gitu loh Maksudnya Tidak Beranjak Ke Tempat lain Tapi berhenti Disitu aja Gitu loh Kadang-kadang Kalau misalnya gini Eh Kamu Mau Kemana Gitu kan Misalnya Ke rumah sakit Biasanya Yang mematikan Conversation itu Adalah Oh Titik Terus udah Nah Tapi kalau Oh ya Ke rumah sakit Ngapain Siapa yang sakit Gitu Itu kan Ber Oh Ini saya Atau enggak Enggak Saya cuma mau ketemu dokter Atau check up Begitu dia ngomong Oh mau check up Misalnya Emang ada masalah apa Kalau boleh tahu loh Gitu kan Nanti kalau misalnya Ya Ya hal-hal seperti itu Gitu loh Tapi Masih tahu Batas-batas Yang Bisa di Di Pertanyakan Atau diomongin Nah Ya Ya sekarang Itu kadang-kadang Kadang-kadang Malah Gue Di tempat Yang tidak Gue gak ada kebutuhan Dengan orang itu Bahkan Gitu ya Kayak misalnya Lagi nunggu Lagi nunggu Misalnya Di Satu ruangan Menunggu Satu giliran Gitu ya Ngeliat ada orang Ya itu Gue bisa Bisa Timbul keberanian Untuk ngajakin Ngobrol Si orang itu Gitu loh Ngajakin ngobrol Si orang itu Dan akhirnya Jadi Ngobrol Panjang lebar Dan akhirnya Itu bikin Apa ya Bikin Nunggunya Jadi gak kerasa Lama Gitu kan Jadinya Asik Tapi memang Kalau di Gue ngeliat Gue yang dulu Gak kayak Begini Gak 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 yang kayak Sekarang lah Gitu ya Kadang-kadang juga Kalau misalnya Ketemu sama Apa ya Temennya Laki gue Gitu Ketemu sama Orang tuanya Anak gue Ataupun ketemu sama Temennya anak gue Iya bisa aja Gitu loh Terjalin Conversation Dan gue juga Oh Jangan-jangan Urat malu gue Makin tipi Tapi apakah Itu Atau Pengalaman kita Yang makin tinggi Cie Pengalaman Elmu Elmu Makin tinggi Enggak maksudnya Udah makin tinggi Jam terbangnya Gitu ya Sehingga ya Udah Bisa menguasai Keadaan Menguasai Situasi Gitu ya Ngeliat orang Kayak begini Sikapnya Kayak begini Gitu kan Kadang-kadang Ada orang Yang gak bisa Membaca Gak Bisa membaca Suasana loh Kadang-kadang Ada orang Yang memang Jangan ganggu-ganggu Gitu kan Ada loh Orang yang Misalnya Kayak begitu Nah Gue kalau udah Ngeliat ada Orang yang Memang dia Tidak suka Diganggu Gitu ya Ataupun Dia gak pengen Ngobrol Ya gue langsung Oh dia gak mau ngobrol Dan mati Terus yaudah Tinggalin Gitu kan Atau Stop it Gitu Itu Kayak udah Itu secara natural Kali ya Karena sudah mulai Banyak Ngadepin orang Juga Dan kadang-kadang Jadi bisa Ngeliat Indikasi-indikasi Gitu loh Orang ini tuh Sukanya ngobrolin Apa Orang ini tuh Gak suka Misalnya Ngomongin apa Hal-hal Seperti Kayak begitu Itu kan Selain kita Diminta peka Ya kita juga Apa ya Harus banyak Pengalaman Ngobrol Sama orang Karena kadang Apa ya Simptom Indikasinya itu Bisa terlihat Gitu loh Dimana orang Gue tuh Enggak Gue pengen disini Dan gue tuh Lagi nervous Misalnya Gitu ya Lo jangan Jangan ganggu Gue Itu kan Kadang-kadang Ada orang Yang gak peka Diterusin Dihantem Terus Dihantem Terus Walaupun Udah yang Dari Apa ya Dari mungkin Gerak-gerik Sampai akhirnya Ekspresinya Gitu ya Sampai akhirnya Ditinggal Ditinggal Pegi Itu pertanda Pertandanya tuh Udah kayak Mungkin bikin pelang Gitu ya Jangan ganggu Gue Sampai pindah Tempat duduk Itu kan Jangan sampai Gitu Kesitu Gitu Tapi Sekarang Lumayan sih Gitu loh Sekarang Apa ya Gue kali Malah Kayak Kalau udah ngomong Terus-terusan Malah gak bisa Di stop Gitu kan Dan Gue tuh Kalau udah Cocok Gitu ya Kayak gue Kalau ngobrol Sama Sepupu gue Ngobrol Sama Hopeng-hopeng Gue Temen-temen deket Ngobrol Sama laki gue Gitu ya Itu tuh Bisa yang Bisa yang Sampai Begadang Sampai Berjam-jam Lupa waktu Iya loh Kita kalau lagi ngobrol Ngobrolin apa Seliweran Kemana-mana Itu dari zaman dulu tuh Kalau misalnya gue Sama temen deket Ataupun sama Sepupu deket Gitu ya Kalau kita udah Misalnya weekend Atau lagi libur Terus Nginep gitu Di Salah satu rumah Gitu ya Terus udah gitu Ngobrol Itu bisa yang Bisa yang dari Bisa yang gak keluar-keluar kamar Cuman ngobrol aja Ngobrol 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 Zaman dulu belum ada yang namanya Tik-tokan Belum ada yang namanya Sibuk Cek Medsos-medsos Gitu kan ya IG lah Segala macem Belum yang sibuk Selfie-selfie Bener-bener yang Kadang-kadang Kita Cuman just Duduk aja Gitu ya Duduk Di lantai Sambil ngobrol-ngobrol Dan itu bisa berjam-jam Kadang-kadang Sambil baca Kadang-kadang sambil kutrek-kutrek Apa Gitu kan ya Atau kadang-kadang sambil Yang satu Ribetin rambutnya yang satu Gitu ya Atau enggak sambil Sambil pake-pake apalah Gitu Tapi bener-bener yang Ada Human connection Tau enggak sih Ada Ada Apa itu Connection people Lo apalagi sih Iya Jadi bener-bener Kayak Pulang sekolah Gitu Pulang sekolah Kadang-kadang nyokap gue nanya Kamu kemana aja sih Sampai Sore baru Nyampe rumah Gitu kan Iya Gue di rumah temen gue Ngapain Ngobrol Makan siang Ngobrol Gitu ya Enggak ngelakuin yang lain-lain Enggak Iya ke salah satu rumah temen Dan ngobrol aja Padahal Di kelas Waktu sekolah Juga kita ngobrol Cuman entah kenapa Seneng aja gitu Pulang sekolah Mampir lagi Ke salah satu rumah temen Terus nongkrong Terus ngobrol Gue aja ya Kadang-kadang Jaman sekarang tuh Ada kan orang-orang yang Selalu sibuk dengan gadgetnya Selalu sibuk dengan Ngecek medsosa Ngecek Messengernya lah Ngecek email Dan segala macem Gue Kalau misalnya udah Weekend Gitu ya Kalau udah weekend Ataupun memang Gue kesana Bukan untuk kerja Gitu ya Gue Ke Tempat ini adalah Untuk gue Ngobrol sama temen gue Untuk Kecap Sama temen gue Gitu ya Untuk Untuk Ya udah lama Dan gue pengen disitu Yang ada Gue selama disitu Gue gak akan Ngecek-ngecek Handphone Itu handphone Masuk di dalam tas gue Dan gue gak keluarin Cuman kan ada ya Tapi Kalau temen-temen gue Yang udah deket-deket Banget gitu ya Sama sepupu gue yang Udah deket banget Itu Gue juga ngeliat mereka Kurang lebih Hampir sama Tapi ada orang-orang Yang mungkin Udah terlalu Terlalu Bukan udah terlalu Tapi mungkin Ya Apa ya Kepentingan Atau ketergantungan Dia terhadap Gadget Dan lain sebagainya Itu sudah 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 Tinggi gitu ya Sehingga Yang sebentar-sebentar ya Buka Lihat gitu ya Terus nunjukin apa Nunjukin apa Gitu ya Dan akhirnya kayak Kalau gue pengen Pengen ngeliat itu Kan gue bisa Langsung dong Gitu loh Maksudnya Gue bisa kok ngeliat itu nanti Pas pulang Gue tinggal buka Gitu loh Coba maksudnya gini loh Apalagi Waktu gue ngeliat Anak-anak Jaman sekarang Gitu Anak-anak Jaman sekarang Yang nongkrong Bukan anak-anak Bahkan Gue itu sering banget ya Sorry-sorry Bukan masalah Anak-anak aja Gue sering banget Misalnya lagi Ke restoran Gitu ya Atau kemana lah Yang ada Kok yang ada sih Gue pengen ngomong apa Gue ke satu tempat Kayak restoran Ataupun tempat makan Gitu ya Bahkan mungkin yang di Ya dimana aja lah Itu sering ngeliat orang Datang bersama-sama Dan sibuk dengan gadgetnya Sendiri-sendiri Entah itu orang pacaran Entah mungkin mereka udah punya anak Gitu ya Ataupun memang satu keluarga Itu gue gak ngeliat Cuma satu, dua, tiga, empat, lima, enam kali Tetapi sering kali Ngeliat yang satu keluarga Ada ayah Ada ibu Ada anak tiga Dan sudah mulai Yang satu sudah besar Yang satu lagi mungkin remaja Yang satu lagi mungkin Masih agak kecil gitu ya Tetapi Semua sibuk sama gadgetnya Dan semua Iya bener-bener mereka tuh datang ke situ Terus yang Yang begitu gitu ya Dan gue yang Wow So sad Gitu loh Buat gue itu so sad Gitu ya Iya kan Jadi kayak yang Kayak orang pacaran Misalnya ada orang pacaran Dua-duanya sibuk Bukain Bukain Handphone Dua-duanya Gitu Terus gue suka gini Aduh gue bersyukur banget Gue bersyukur banget loh Lahir di kala Jaman itu Yang membuat gue Bisa Menikmati waktu Dengan Demi waktu Gitu gitu ya Dan Dan gue Gue rasa Mungkin Angkatan-angkatan Gue yang pernah Apa ya Apa sih itu namanya Generasi Generasi ya Generasi yang Yang masih ngerasain Pernah ada internet Pernah tidak ada internet Pernah waktu Ngerasain belum ada gadget Sama pernah ngerasain Itu pasti akan Beda Impactnya Gitu loh Dampaknya Dampaknya itu pasti beda Gitu loh Mungkin Karena kita pernah ngerasain Yang namanya Hidup Tanpa ada Internet Tanpa ada gadget Jadinya mungkin Attachment kita Sama yang namanya gadget Dan hal-hal seperti itu Tuh gak terlalu kenceng Gitu ya Dan gue gak bisa Yang namanya bilang Bahwa Generasi sekarang Terlalu Gak juga Karena mereka Bertumbuh Berkembang Di masa itu Di era ini Gitu kan Dimana Hal ini adalah Udah menjadi bagian Dari kehidupan Gitu Gue tuh Dari tadi tuh ngomong Mencar-mencar ya Mencar-mencar Tapi ya Lumayan lah ya Buat temenin kalian Daripada kalian Bengong-bengong Ngekaruan Atau Nemenin kalian Kalo lagi Sambil Sambil Ngopi kek Atau Sambil Nyetir kek Atau Sambil Kerja Atau mungkin Sambil olahraga Atau mungkin sambil olahraga Lumayan lah Lumayan ya Lumayanin lah ya Ya udah 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 mau 40 menit Sampai disini dulu Gue nemenin kalian Nikmatin Saat waktu-waktu Kalian lagi bersama Dengan Temen kalian Saudara kalian Orang tua kalian Orang yang Berarti Ataupun Ya Maksudnya Gue tuh mau kasih Satu pesan Nikmatin lah Connection itu Di saat kamu bisa Begitu Oke Sampai ketemu lagi Di minggu depan Tetap sehat Tetap jaga protokol Kesehatan Jangan Keluyuran Kalau gak perlu Kalau gak penting Kalaupun harus pergi Jangan lupa pakai masker Cuci tangan Bawa Hand sanitizer Disinfektan Jaga jarak Dan lain sebagainya Pokoknya Kita tetap Saling Nguatin Tetap punya semangat Tetap punya harapan Bahwa Segala sesuatu Yang sekarang Sedang terjadi ini Juga akan lewat Dan akan kita bisa Mampu lalui Oke Sampai ketemu lagi Minggu depan Terima kasih Ciao Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Denganmu Bisa lepas Oh Denganmu Bisa lepas Sudah Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Bisa lepas Denganmu Bisa lepas Denganmu Tengachu Piana P Chartres Juga lepas Kurink ruins Terima kasih.